Metalnya piala dunia U20 yang digelar di Indonesia, apakah berimbas pada turunnya elektabilitas Ganjar jelang pil pres 2024? Seberapa besarkah dampaknya? Lalu apakah dengan begini Ganjar telah kehilangan tiket untuknya pres di 2024? Bagaimana respons PDIP atas penolakan Ganjar terhadap tim Nas Israel? Kamis 23 Maret 2023 lalu, Ganjar menyatakan penolakannya terhadap keikut sertaan tim Nas Israel dalam piala dunia U20 di Indonesia. Ganjar menegaskan penolakannya itu merupakan sikap kadar PDIP yang sesuai dengan prinsip dan amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Pada saat sekarang, Ganjar berbicara tentang piala dunia under 20 dan itu otomatis sentimen negatifnya naik tinggi sekali. Di media sosial, meskipun tinggi perbicaraan tentang sentimen negatif Ganjar, 57% sejak Ganjar menyampaikan sikapnya tentang piala dunia. Kalau nggak salah tanggal 23 ya, Ganjar ngomong tentang piala dulu. Itu 57, sampai sekarang, sampai hari ini, berarti tanggal 5, jam 4 tadi, itu 57% isinya negatif tentang ganjar. Piala dunia U20 direncanakan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 dan diikuti oleh 24 negara termasuk Israel. Terdapat 6 provinsi yang akan menjadi tempat pelaksanaan piala dunia U20, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ganjar menyadari betul resiko yang akan dihadapi karena sikap dan pernyataannya yang menolak Israel bermain di piala dunia U20. Namun ia menyatakan tidak pernah ragu terhadap keputusannya terkait konteks piala dunia U20. Sementara itu, PDIP membela ganjar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, penolakan dari ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster bukan berdasarkan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tetapi murni atas dasar keyakinan setiap kader. Dan terkait serangan-serangan yang ditunjukkan netizen kepada ganjar merupakan salah satu bagian dari dinamika. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo dalam konferensi persnya menegaskan agar semua pihak harus bisa memisahkan antara kegiatan olahraga dengan urusan politik. Dan dalam urusan piala dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggutannya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saya menjamin keikut sertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi, posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Keesokan harinya, usai Jokowi angkat bicara terkait polemik piala dunia U20 di Indonesia, FIFA pun resmi mencabut status tuan rumah Indonesia di piala dunia U20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Ganjar pun merespons dan mengungkapkan bahwa dirinya turut kecewa. Akun media sosial Ganjar ramai dihujan di komentar netizen. Ia menjadi sasaran kekesalan masyarakat yang kecewa atas batalnya piala dunia U20 di Indonesia. Meski begitu, Ganjar mengaku ikhlas menerima. Terus kemudian, semua orang menyalahkan kader PDI Periung, menyalahkan PDI. Tari tahu dong sebenarnya yang salah siapa. Nanti kita akan mengalami hal seperti ini terus-menerus, kalau kita tidak menjelaskan persoalannya. Nanti tiap kali kita cari kambing hitam, kita gagal, kita cari kambing hitam. Itu sudah kewajiban semua. Semua kader yang mau bilang loyalitasnya. Itu interpretasi. Tapi saya pun memang mau seperti itu. Semua juga. Itu semua sebas. Pasti mempunyai sikap melihat persoalan seperti itu. Dan sebenarnya sudah ada jalan keluarnya. Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, nilai penolakan Ganjar terhadap Israel tidak berpengaruh besar. Kita juga melihat misalnya kalaupun orang kecewa atau pendukung Ganjar-kecewa terhadap Ganjar. Tapi kan mestinya kalau itu akan mengurangi suara dia, itu pertanyaannya akan pindah ke mana suara itu. Itu yang kecewa itu. Dan kita melihat bahwa tidak ada satupun tokoh atau baca pres yang mengeluarkan pernyataan yang kira-kira bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Ganjar. Sekarang ini di survei SMRC, di survei terakhir kita secara nasional itu Maret ya. Jadi belum memotret kejadian sekarang itu. Ganjar masih sangat dominan di atas. Dalam simulasi 3 Capres, Ganjar mendapat 35,5 persen. Ya, 35,5 persen. Kemudian Prabowo 27,2 persen. Angkuas Bedan 24,8 persen. Walaupun misalnya turun, katakanlah tadi sekitar 4 persen, ya dia masih unggul di atas ya. Masih 30-an persen. Hasto turut menyinggung soal tidak adanya perbedaan pendapat sejak awal antara PDIP dengan kadernya. Dengan demikian, sikap Ganjar cukup membuktikan loyalitas pada partainya, PDI Perjuangan. Akankah Ganjar melenggang sebagai Capres pilihan PDIP? Sinyal dukungan Jokowi terhadap Ganjar pun kerap terlihat. Salah satu yang paling menarik adalah pertemuan dalam rangka panen raga di Kebumen bersama Prabowo Subianto. Akankah pertemuan itu berlanjut ke jenjang koalisi? Apakah sikap penolakan itu juga berdampak terhadap elektabilitas Prabowo? Nah, bicara soal apakah itu berpengaruh kepada Pak Prabowo? Erektabilitas walau-walau. Karena kan belum ada kami di internal Gerindra melakukan survei. Yang jelas, kami akan terus bekerja keras kader-kader Gerindra. Kami punya keyakinan Indonesia itu bisa sejahtera kalau Prabowo Subianto jadi presidennya. Nah, kalau misalnya PDI ingin bergabung, dan insya Allah bergabung ya, karena kita komunikasi juga dilakukan dengan teman-teman PDI, tentu nanti yang memutuskan Pak Prabowo, Gua Semua Emin, Bang Zulhas, Pak Erlangga, Pak Mardiano, dan Ibu Mega. Nanti kita tunggu, apa kesepakatan ketemu-ketemu parpol itu. Terima kasih telah menonton!